Dalam rangkaian kunjungannya ke Kabupaten Madiun, Menteri Koordinator Bidang Pebangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, mendatangi sejumlah rumah warga di desa Ngadirejo, Kecamatan Wono Asri. Warga yang tercatat sebagai keluarga menerima manfaat didatangi dan diwawancarai terkait penyaluran bansos di desa setempat. Ini dilakukan untuk mengecek realisasi lapangan penyaluran bansos secara real. Pasalnya pemerintah berupaya untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial atau bansos agar terrealisasi 100 persen pada akhir bulan Maret ini. Menko PMK, Muhajir Effendi mengatakan, sesuai instruksi Presiden, capaian realisasi penyaluran bansos sudah mencapai 93 persen lebih. Pak Presiden, Alhamdulillah, hari ini sudah di atas 90 persen yang tersalur. Untuk PKH sudah termasuk di dalam rekening keluarga penerima manfaat, tetapi keluarga penerima manfaat yang mengambil kira-kira sekitar 80 persen. Jadi mudah-mudahan, sesuai dengan aruan dari Pak Presiden, awal Maret ini bansos sudah tergulir, terutama untuk mengantifasi lonjakan-lonjakan harga dan juga inflasi akibat pandemi juga masih berpengaruh dan juga perang antara Rusia dengan Ukraina ini juga berpengaruh. Mudah-mudahan nanti terutama untuk mereka yang tidak mampu bisa bebannya teringankan dengan bansos yang lancar ini. Ini adalah capaian paling bagus dalam sejarah bansos. Jadi di atas 90 persen untuk keluarga penerima manfaat yang menerima. Kemarin saja sudah waktu saya sebelum ke sini dari Jakarta sudah dilapori 93. Sekarang saya kira sudah beli. Sementara itu diketahui di Kabupaten Madiun, jumlah penerima bansos BPNT tercatat lebih dari 51 ribu keluarga penerima manfaat. Saat ini sudah terrealisasi sebanyak 98 persen dan 2 persen sekitar 620 penerima manfaat masih dalam tahap penyaluran. Tova Pradana, JTV Madiun